Halo semuanya, dan kembali lagi dengan aku disini Alvan, di channel Alvan, dan ya kami datang di Tupper Tutorial Server Udah lama kali kita gak bikin Tupper, dan ya di video kali ini aku akan memberikan tutorial gimana caranya kalian membuat jembatan yang kayak GG gini nih Gimana kalian mau tau gimana nih, seperti ini, waduh, GG gak tuh, GG kan, itu HP ini bilang GG loh, GG kan, nah gimana caranya, langsung saja kita mulai, let's go Oke, seperti biasa, disini kita membutuhkan server ya, server yang kita, pokoknya kita harus punya server, nah disini kalian bisa pakai Aeternos ya, ini aku pakai Aeternos ini sebagai contoh Karena di Aeternos itu ada juga plugins, yaitu Big Door ya, Big Door, ini plugins yang kita butuhin untuk membuat jembatan kayak tadi tuh, bukan hanya jembatan, pintu juga bisa Yang kayak di Bapak OSMP, kalau tidak salah ada itu ya, ini kayak gini nih, uff, GG cu, cu, disini kayak kita baca-baca dulu, disini bisa support 1.11 sampai 1.16, dan kalian tinggal baca-baca aja disini kalau kalian mau baca dan blablabla, banyak pokoknya disini ya Nah, disini aku contohin, aku pakai Aeternos aja, kita pertama, ingat, seperti biasa, kalian ingat tuh, kalian pilih software yang mendukung plugins ya Kalau kalian itu install yang vanilla, tidak akan bisa bro, kalian itu install yang paper atau spigot, antara dua ini dah pokoknya ya Terus, ntar, kalau sudah kalian install itunya, versinya, kalian ke bagian plugins, nah disini kalian tinggal cari yang namanya Big Door Big Door, ntar, nanti muncul ya, dah nih, ini muncul, tinggal kalian klik aja nih, internetnya lamban banner, anjir Terus, kalian tinggal install aja, oke, kalau sudah di install, terus kalian tinggal start servernya, dan iya, tinggal masuk aja Yuk, kita lanjut di Minecraft, let's go Nah, ini aku udah di Minecraft, nah disini, kita kan disini ada, ini aku cenderungin dulu ya, apa-apa aja yang bisa dibuat Eh, ribut banner nih, sapinya Nah, disini, ini kan ada, disini pertama ada pintu, ada jembatan, sama ada ini ya, gak tau apa namanya Pokoknya sebenarnya, sebenarnya ada empat ya, tapi tau aku gak tau, nih, kita pertama review dari ini Nah, kita bisa pakai redstone nih, lebih bagusnya nih, kita bisa pakai redstone ya, jadi coba kita hidupin Waduh Gege wepet, mau tutup lagi Nah, gimana cara buatnya, let's go Pertama, disini kita buat disini aja dah ya, biar tidak terlalu dekat Pertama, kita tentu saja, kita buat dulu pintunya ya, kita buat pintu dulu Nah, disini, kalian tinggal, oke, pertama, kalian pastikan itu kalian jadi admin ya, atau OP, atau punya permission lah, untuk jalanin Kalian, ininya, apa namanya, pluginnya ini, oke, kalau udah jadi OP, kalian tinggal BDM ya, BDM, breakdoors menu Terus ini kan ini yang kebuat tadi nih, nah, kita mau buat baru kan, kita pilih new door ya, karena kita mau bikin pintu New door, terus disini kita bikin name door, ini kita dikasih waktu 2 menit, terus 20 detik untuk bikin namanya Pintu 1, ini namanya kalian bikin terserah, mau bikin namanya apapun bisa bro, bro Ya, terus disini kita nanti dikasih ada stick ya, big door tool Nah, disini kalian tinggal, eh, nandain aja dari pinggir ke pinggir, apabila di pinggir sini, pinggir sini Terus disini, kita balik lagi kesini Pup, nah, door creation suksesful Ya udah, udah jadi men, udah, udah jadi Jadi, kalian kalau mau pakai redstone, kalian ini pakai block of gold ya, kalian pakai block of gold Terus kalian taruh di bawah sini nih, di tempat, di tempat kalian tandain tadi ya, disini Terus ya udah, tinggal tambah redstone, bang 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 Pakai lever dah, siap bro, lever di beam Lever Oh, kenapa nggak mau Oh, mungkin karena tadi itu tuh anjir Itu satu Nah, mungkin karena ada redstone tadi tuh Nah, ini bisa nih kan Kalian tinggal bikin BDM, terus kalian hidupin Nah, kita coba pakai redstone ya Itu tadi kenapa nggak work bang Yaitu karena, ininya ketutup anjir Redstone nya ngalangin Nah, ini kalian ini bikin kayak gini Terserah kalian mau bikin gimana redstone nya Terus kalian kasih lever Atau button Atau apapun itu Terserah Yang penting redstone Nah, jadi GG nggak? Iya lah, GG Meng-GGWP men Terus kita kedua Kita mau bikin jembatan Jembatan itu gimana cara buatnya bang? Hmm Pertama Tentu saja kita bikin Apa namanya Ya, kayak Tempat-tempat gitu Kan tentu saja jembatan ada Bolongan di bawahnya kan Masa ada jembatan Nggak ada bolongan bawahnya Ngapain buat jembatan bro? Terus kita mau bikin jembatannya Ini kalian terserah mau pakai gold apa? Mau seberapa besar? Yang penting Caranya sudah betul Maka akan worth it Anjay worth it BDM Terus kita mau bikin new draw bridge ya Kita mau bikin jembatan Terus kita name door lagi Kita namain jembatan kita Jembatan Jembatan Oke Terus Disini Terus Kesini lagi Terus Second point Please select the first rotation Point Sini Nah, terus yang terakhir Disini Nah, pokoknya kalau kalian nggak ngerti Kalian ikutin aja dah ya Dan ini udah jadi Yaudah udah jadi men Tinggal BDM Kita buka lagi jembatan 2 yang baru saja kita buat Tugal Udah jadi Gini Kan gigi kan Iya men Terus Kita juga bisa pakai redstone Disini Pokoknya Di daerah-daerah sini lah Ngetahu dah anjir Rusa Anjir rusa Coba disini disini Yang disini tadi Disini juga aku bikin tadi kan Ini Ini kalau nggak bisa nih Parah anjir Kenapa nggak bisa Pintu tadi bisa lho bro Hah Ngetahu udah rusak Blue gins rusak Pokoknya Kalian coba-coba aja dah Yang disini tadi kan bisa kan Pake redstone Ini bisa Nih Pintu ini bisa kan GG Nah, satu lagi nih Ada yang itu kayak gini nih Kalau kita contohin dulu Itu gimana Ini Kayak Ini cocok untuk kalian bikin negara Terus ini ada Kayak Semacam Apa namanya Kayak Gerbangnya gitu Ya Pintu Wow Wow ya Toe to girl Wah Gila Gimana cara bikinnya bang Gini doang bro Bikin gini Tinggal kita bikin ini dulu lah Semacam Ya kayak Ya itulah Pembuka Udah Terus Disini kita tinggal Seperti tadi Bikin BDM lagi Terus Yap Kita bikin new Port Kulis Anjir port kulis Udah Udah kan Terus tinggal name door Disini Kita akan namainya apa Hantu Pokoknya namanya Terserah kalian lah mau namain apa Ribut amat namainnya Terus Dari ujung sini ke ujung sini Pokoknya di ujung ke ujung dah Udah kan Udah jadi Terus tinggal BDM lagi Kita mau mengetes Apakah berhasil Hantu Terus Tuggle door Hehehe Tentu saja bro Berhasil Ya sampai ke atas itu tuh Berhasil kan gitu GG Nah terus mati Apanya Kita bisa Tuggle lagi Baru ke bawah lagi Gini Nah disini Ada juga fitur Kalau dia terbuka Dia juga bisa nutup Otomatis Gimana Gimana bang Nah BDM Terus kita mau nge-set ini Pintu ini jadi Tutup otomatis ya Disini ada set door Auto close timer Coba kita mau ngasih waktu misalnya 5 5 detik Eh salah lagi Gini gini Set Auto close time 5 Nah The door will now close After 5 detik Kita coba ya BDM Terus Yang hantu tadi Kita coba buka ya Kita coba buka Apakah dia tertutup 5 detik Otomatis ya Apakah dia otomatis Let's go Kita tungguin saja Halo Halo bang Tertutup Tertutup otomatis bro Ya kan Yowilah Gila Pokoknya Disini kalian bisa ngecek Ngecek sendiri ya Disini ada beberapa nih Ada sliding door Sliding door apaan Nggak tahu lah Pokoknya kalian coba coba aja Disini juga ada Relocate Relocate Power block Delete Kalau kalian mau delete Terus Door info Ya info paling Ya info info gini doang sih Ini bisa nambahin Owner Owner yang lain Dan juga disini kita bisa Ngekunci Door kita Supaya tidak bisa dipakai ya Gini nih Coba aku Disini coba aku Buka ya Coba aku buka pintunya Nggak akan bisa bro Kan di lock kan Nggak bisa kan Nah Kita bisa unlock lagi Supaya bisa dibuka lagi Seperti itu Oke Juga Kalian change opening direction Bisa Bisa Dia ke atas atau ke bawah Bisa kok gini ya Misalnya kita bikin dia ke bawah Wih hampir kena kepala Seharusnya Seperti itu dia Change Apa nih Nah This door goes down Berarti dia nanti Turun ke bawah Bukannya ke bawah gitu loh Coba ya Hehehe Gitu bro Bisa kan Nah Bisa men Pokoknya Kalian tinggal kalian eksperimen-eksperimen Kalian coba-coba aja Ya Oke Seperti itu bro Tutorial caranya Hehehe Nah Mungkin Videonya sampai segini saja ya bro Terima kasih yang sudah menonton Dari tadi Nonton sampai habis Kalau kalian pengen mengerti ya Kalau kalian nonton setengah-setengah ya Eh Ya kalian sendiri lah yang ruginya Ntar Bang ini kok nggak bisa bang Ya lu Yang nonton sampai habis ya Oke Sampai jumpa di seri super berikutnya Jangan lupa like, comment, dan subscribe Ciao Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax